Kenaikan harga cabai hingga 130 ribu rupiah per kilogram, kek, menggerus pendapatan pedagang. Sebab konsumen yang mayoritas emak-emak tidak ada yang membeli kiloan, tapi memilih 5 ribu rupiah atau goceg. Seperti di pasar Mangunjaya, Bekasi, berdasarkan pantauan Meng Portal Indonesia hari ini, para pembeli yang mayoritas ibu rumah tangga membeli jenis cabai hanya 5 ribu rupiah. Bang beli cabai rawit, goceg aja, begitu ucapan para pembeli setiap datang ke lapak Maman yang merupakan pedagang di pasar Mangunjaya, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Maman pun tanpa ragu melayani para pembeli yang hanya meminta cabai rawit seharga 5 ribu rupiah. Maman mengatakan bahwa saat ini ibu rumah tangga tak lagi membeli cabai kiloan karena harganya 130 rupiah ribu per kilo. Pas idul adha dan setelahnya aja harga tetap sama 130 ribu rupiah sekilo. Kalau cabai rawit hijau sekarang dibanderol 100 rupiah ribu per kilo. Kemarin-kemarin masih dijual 90 rupiah ribu per kilo. Kemudian cabai rawit keriting dan cabai merah besar, tuh, harganya sama, 130 rupiah ribu per kilo, terang Maman. Itu yang bikin emak-emak sekarang kalau beli maunya goceng, 5 rupiah ribu, aja, jelasnya. Maman menuturkan, semenjak harga cabai yang melambung, kini dirinya tidak bisa melayani penjualan 3 ribu rupiah. Padahal dulu membeli cabai seharga 3 ribu rupiah masih bisa. Dulu beli 3 ribu rupiah bisa. Sekarang boro-boro, bisa beli 5 ribu rupiah aja dah alhamdulillah. Aturan tuh minimal 7 ribu rupiah. Tapi sekarang makin banyak aja ibu-ibu beli 5 ribu rupiah, ungkapnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.